Kitab Ayub, Pasal 29 Kenangan yang indah di masa lalu Ayub melanjutkan pembicaraannya Ya, tahun-tahun pemeliharaan Allah atasku tinggal sebuah kenangan saja. Pada waktu itu, Allah menerangi jalan di depanku dan aku dapat berjalan dengan aman melalui kegelapan. Ya, pada masa mudaku, persahabatan dengan Allah terasa sangat erat di dalam rumahku. Dia yang maha kuasa masih menyertai aku dan anak-anakku ada di sekelilingku. Segala usahaku berkembang, bahkan gunung batu pun mengalirkan minyak bagiku. Pada masa itu, aku dapat pergi ke pintu gerbang kota dan duduk di antara tua-tua kota yang terhormat. Ketika aku datang, yang muda memberi jalan kepadaku, sedangkan yang tua bangkit berdiri sebagai tanda penghormatan. Para pembesar berhenti berbicara dan membungkam mulut mereka. Para pemuka membisu, tidak mengeluarkan suara sedikitpun. Semua yang mendengar tentang aku menyebut aku berbahagia dan semua yang melihat aku memuji-muji aku. Karena, sebagai hakim yang jujur, aku menolong orang yang miskin serta melarat dan membela anak yatim yang tidak mempunyai penolong. Orang yang mendekati ajalnya mengucapkan berkat bagiku, dan aku menjadikan hati para janda bersuka cita. Segala yang kulakukan, adil dan jujur, kebenaran menjadi seperti pakaianku, sedangkan keadilan menjadi seperti jubah dan serbanku. Aku menjadi mata bagi yang buta, dan kaki bagi yang timpang. Aku menjadi bapak bagi yang miskin, dan mengusahakan agar orang-orang yang tidak ku kenal pun diadili secara jujur. Aku mematahkan taring para pemeras, dan memaksa mereka melepaskan korbannya. Aku berpikir, pastilah aku akan meninggal dunia dengan tenang di rumahku pada waktu umurku telah lanjut, dan setelah menikmati kehidupan yang baik. Karena akarku telah mencapai mata air, aku hidup dalam kemakmuran. Semalam malaman, embun membasahi ranting-rantingku dan menyegarkannya. Kemuliaan, serta penghormatan diberikan kepadaku hari demi hari, dan kemampuanku diperbarui terus-menerus. Tiap orang mendengarkan dan menghargai nasihatku, serta tetap bungkam sementara aku berbicara. Setelah aku berbicara, mereka tidak membantahnya, karena mereka puas dengan nasihatku. Mereka rindu mendengar suaraku, sama seperti mereka merindukan hujan di musim kemarau. Mereka menantik-nantikannya dengan mengangalkan mulut. Pada saat mereka putus asa, senyumanku membangkitkan semangat mereka dan menyegarkan jiwa mereka. Aku memberitahukan kepada mereka apa yang seharusnya mereka lakukan, dan bertindak seolah-olah aku pemimpin mereka, atau seperti raja yang memerintah tentaranya. Dan seperti penghibur bagi mereka yang berduka cita.